Apakah Minangkabau harus kita identifikasi lagi? Bagaimana supaya tidak ada pasal-pasal yang mengharuskan melakukan identifikasi? Ada mamak mungkin yang menampar kemenakan atau dan seterusnya lembaga adat yang memang ada sejak dahulunya. Tak kalah adat itu dibuat dan dilestarikan, diwariskan. Sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Minang I dimanapun Dunsana berada. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat saat ini sudah menjadi prioritas dan menjadi bagian dari program legislasi nasional. Artinya, pada tahun 2020 ini, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat tersebut insya Allah akan diundangkan melalui proses-proses yang ada di DPR RI. Namun, mencermati dari Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat tersebut, ada sejumlah hal yang mesti jadi perhatian oleh para pihak. Antara lain, misalnya, dalam perspektif Minangkabau. Sebagai salah satu masyarakat hukum adat yang ada di Nusantara ini, kita ketahui keberadaan Minangkabau selama ini. Lengkap dengan sejarah panjangnya, termasuk sejarah panjang Minangkabau dalam menegakkan NKRI. Namun, di dalam Rancangan Undang-Undang ini, ada hal-hal yang kita perkirakan justru akan menjadi kontraproduktif terhadap eksistensi Minangkabau itu sendiri. Kita juga yakin, pada ketika eksistensi Minangkabau sebagai salah satu masyarakat hukum adat terganggu oleh adanya Undang-Undang ini, jika kelak diundangkan, tentu saja hal yang sama akan terjadi pada masyarakat hukum adat yang lain. Artinya, perlu beberapa hal untuk didiskusikan lebih dalam, dibicarakan lebih luas dengan para pihak, termasuk para masyarakat hukum adat itu sendiri, berkenaan dengan sejumlah poin yang paling krusial. Minang satu mencatat beberapa poin krusial itu. Yang pertama, pada pasal satu angka satu dari Rancangan Undang-Undang draft final yang kita terima, ada didefinisikan tentang masyarakat hukum adat tersebut. Persoalan definisi tidaklah terlalu masalah dalam hal ini. Namun pada pasal-pasal lain, ada aturan yang mengatakan, bahwa masyarakat hukum adat itu, harus melalui identifikasi, harus melalui verifikasi, dan pada akhirnya divalidasi sebagai masyarakat hukum adat yang diakui oleh pemerintah. Disinilah pangkal persoalan terbesarnya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Minangkabau, kalau kita ambil contoh dalam perspektif Minangkabau, apakah Minangkabau harus kita identifikasi lagi? Mulai dari bawah, dan seterusnya, sampai diakui oleh negara ini. Tentu ini adalah pertanyaan yang sama, yang perlu juga dipertanyakan oleh teman-teman dari masyarakat hukum adat, entah itu di Bali, di Sunda, di Jawa, dan seterusnya. Ini poin pertama yang kursial. Oleh karena itu, sepanjang kita cermati Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat tersebut, maka perlu dilakukan pembahasan lebih dalam dengan DPR RI atau para pihak terkait. Bagaimana supaya tidak ada pasal-pasal yang mengharuskan melakukan identifikasi untuk seluruh masyarakat adat yang sudah eksis saat ini. tidak perlu ada identifikasi, tidak perlu ada validasi, tidak perlu ada verifikasi, karena pada hakikatnya, semua masyarakat hukum adat yang sudah kita sebutkan tadi, sudah eksis bahkan sebelum negara ini ada. itu poin pertama. Lalu apa solusinya? Kita berharap, solusinya adalah bagaimana di dalam rancangan Undang-Undang ini dan kemudian menjadi Undang-Undang, keberadaan masyarakat hukum adat atau dalam bentuk lain kita sebut dengan etnis yang ada sekarang. Apakah itu Minang-Kabau? Apakah itu Sunda, Jawa, dan seterusnya? Itu benar-benar langsung diakui oleh pemerintah dan termaktub di dalam rancangan Undang-Undang itu untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Pemirsa Minang I dimanapun Dunsana berada. Persoalan yang kedua. Hari ini pada ketika masyarakat hukum adat yang memang adalah komunal itu kita ketahui ada hukum adat di dalamnya. Sampai hari ini keberadaan hukum adat di tengah konstelasi hukum nasional di tengah konstelasi hukum negara sampai hari ini belum ada titik pertemuan belum ada titik untuk adanya koneksitas sehingga semua persoalan-persoalan adat yang kemudian memunculkan persoalan pidana ataupun kemudian memunculkan persoalan perdata masalah adatnya menjadi teranulir karena ketidakadaan dari koneksitas tadi. Maka poin krusial kedua yang harus muncul dalam undang-undang masyarakat hukum adat ini adalah bagaimana peradilan adat itu benar-benar dinyatakan dalam undang-undang ini sebagai bagian dari peradilan yang ada di negeri ini. Bagaimana peradilan adat itu bagaimana hukum adat itu menjadi bagian dari hukum nasional dan menjadi bagian dari hukum-hukum positif yang ada saat ini. Tentu saja dengan batas-batas yang jelas mana yang menjadi ranah hukum pidana mana yang menjadi ranah hukum perdata dan mana pula yang menjadi ranah hukum adat. Untuk perspektif Minangkabau contoh sederhana manakala seorang mamak menunjuk ajari kemenakannya mungkin kadangkala terjadi sesuatu tindak pidana ringan misalnya atau tipiring ada mamak mungkin yang menampar kemenakan atau dan seterusnya perbuatan-perbuatan yang yang ada kontak-kontak fisik seperti itu apabila itu dilakukan hari ini dan ketika kemenakan melapor ke polisi kita yakin pak polisi tidak punya ruang untuk menolak laporan itu secara pidana tentu ini masuk unsurnya dan bisa diproses padahal sang mamak melakukan itu dalam rangka membina kemenakannya dalam komunitas masyarakat hukum adat yang kita sebut tadi nah persoalan ini tidak akan terjadi ketika di dalam konstelasi hukum nasional ketika di dalam konstelasi hukum positif keberadaan hukum adat dan kemudian peradilan adat sebagai pelaksananya benar-benar dijelaskan karena itu minang satu berpendapat bagaimana supaya dalam rancangan undang-undang masyarakat hukum adat ini persoalan hukum adat benar-benar dijelaskan dalam pasal-pasal itu dan keberadaannya juga dijelaskan termasuk batasan-batasan seperti yang tadi kita sudah uraikan pemirsa minang satu dimanapun dun sana berada persoalan kursia yang ketiga di dalam draft final rancang undang-undang masyarakat hukum adat yang kita terima ada sesuatu yang disebut sebagai lembaga adat secara terminologi definisional lembaga adat itu adalah lembaga yang diakui keberadaannya oleh masyarakat hukum adat persoalan muncul misalnya dalam perspektif Minangkabau lembaga adat manakah yang dimaksud oleh rancang undang-undang ini apakah itu kerapatan adat negari apakah itu lembaga kerapatan adat alam Minangkabau atau mungkin itu adalah mahkamah adat alam Minangkabau atau mungkin itu adalah bakor kerapatan adat negari dan seterusnya ada banyak sekali ada beberapa organisasi yang menamakan diri sebagai lembaga adat padahal yang dimaksud dengan lembaga adat dalam merancang undang-undang masyarakat hukum adat ini adalah lembaga adat yang memang ada sejak dahulunya tak kalah adat itu dibuat dan dilestarikan diwariskan sampai sekarang dalam perspektif Minangkabau secara warih bajau pusako baterimo lembaga adat yang dimaksud untuk di tingkat kaum disebut dengan orang ampek jini ada Pangulu ada Manti ada Malin ada Dubalang orang-orang inilah yang secara kelembagaan menjadi lembaga adat di dalam kaumnya yang komunal itu lalu di Minangkabau kaum-kaum bersepakat untuk membentuk nagari ada minimal empat kaum dalam satu nagari maka dalam satu nagari itu para pemangku adat di tingkat kaum membuat kerapatan entah itu namanya kerapatan adat nagari seperti yang sekarang ini kita ketahui atau nama lain yang tidak kita persoalkan penamaannya tetapi yang jelas yang dimaksud dengan lembaga adat dalam rancangan undang-undang masyarakat hukum adat ini adalah lembaga adat yang diakui keberadaannya oleh masyarakat hukum adat itu sendiri sejak adat itu dibuat kalau di minang-kabau boleh kita istilahkan kebawah dia baurek kateh dia berpucuk berurat kebawah berpucuk ke atas itulah yang dimaksud dengan lembaga adat oleh karena itu minang-satu berpendapat bagaimana di dalam rancangan undang-undang masyarakat hukum adat ini persoalan lembaga adat itu ditambah ayat-ayat penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan lembaga adat adalah lembaga adat yang diakui keberadaannya sejak adat itu dibuat oleh karena itu lembaga adat yang dimaksud di sini bukanlah organisasi masyarakat lembaga adat yang dimaksud di sini bukanlah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan organisasi-organisasi lain tetapi dia adalah lembaga adat yang benar-benar tumbuh sejak adat itu dilahirkan pemirsa minang-satu dimanapun dunsana berada itu tiga hal paling krusial dari rancangan undang-undang masyarakat hukum adat ini pertanyaannya sekarang karena rancang undang-undang ini sudah masuk dalam prolegnas prioritas 2020 apakah masyarakat hukum adat di Nusantara ini tidak peduli dengan tiga persoalan krusial ini apakah kita di Minangkabau masyarakat Minangkabau tidak peduli dengan tiga urusan krusial ini karena sepanjang tiga urusan krusial ini tidak masuk di dalam pasal-pasal yang kita sebutkan tadi maka tujuan mulianya tidak akan tercapai tujuan hakikinya undang-undang masyarakat hukum adat adalah bagaimana memayungi keberadaan masyarakat hukum adat di tengah masyarakat masyarakat lainnya dalam koridor NKRI karena itu Minangkabau berharap mari kita semua masyarakat hukum adat Senusantara masyarakat hukum adat Minangkabau mari kita anak negari Minangkabau menyatukan pendapat berdiskusi mendalami rancang undang-undang ini untuk seterusnya kita usulkan ke Pak Presiden untuk seterusnya kita usulkan ke DPR RI supaya poin-poin minimal yang kita sebutkan tadi termasuk pasal-pasal lainnya dan hal-hal lain yang perlu kita atur dalam ini bisa kita masukkan ke dalam merancang undang-undang tersebut karena apabila tidak sekarang kita gerakkan ketika undang-undang ini sudah diketok palu maka tentu kita sudah tertinggal apalagi dampaknya adalah merugikan kepada masyarakat hukum adat itu sendiri pemirsa Minangkabau dimanapun dunsana berada itulah tajuk Minangkabau hari ini saya Taufik FND terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.